Pemirsa DPR RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pertanggal 12 April 2022. Nah Undang-Undang ini begitu sangat dinantikan banyak perempuan dan juga anak tentunya karena dari mulai awal perumusan hingga pengesahan membutuhkan kurang lebih 10 tahun lamanya. Dan untuk membahas kira-kira apa saja poin-poin penting yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut dan seperti apa implementasinya saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang juga menginspirasi pemuda dan masyarakat kota Ambon Provinsi Maluku adalah anggota DPR RI Dapil Maluku Ibu Ana Latukon Sina yang juga mempunyai concern atau perhatian untuk memperjuangkan hak perlindungan perempuan dan anak. Halo Ibu apa kabar Ibu? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Semoga semua baik juga ya. Sehat ya. Salam sehat juga ya. Salam sehat untuk semuanya. Baik. Ibu luar biasa sekali tentunya merupakan suatu kehormatan buat kami bisa berjumpa dengan Ibu dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama kami untuk sharing tentang Undang-Undang yang baru jadi disahkan oleh DPR RI Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebenarnya apa yang meletar belakangi untuk pembuatan Undang-Undang ini Ibu sejak awal? Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diketok 12 April 2022 ini merupakan perjuangan yang sangat panjang yang dilalui oleh berbagai kalangan aktivis perempuan Indonesia yang diinisiasi awalnya pada tahun 2012 oleh Komnas Perempuan. Kemudian ini mengalami perjalanan yang cukup panjang pembahasannya kita berjuang bersama masuk di dalam legislasi maaf prolegnas program legislasi nasional di DPR RI itu sempat masuk 2018 kemudian sempat keluar lagi di drop lagi kemudian masuk lagi dan ada beberapa fraksi juga yang menolak perancangan Undang-Undang ini tapi akhirnya di 12 April diketok menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ini meletar belakangi perempuan Indonesia untuk harus mempunyai Undang-Undang ini Kenapa? Karena memang kita ketahui bersama ada berbagai regulasi atau aturan yang tidak bisa menjawab pertanyaan korban kekerasan seksual itu sendiri sehingga kaum perempuan Indonesia berjuang untuk harus ada satu regulasi yang secara komprehensif bisa menjawab kebutuhan korban kekerasan seksual itu sendiri Nah ini sesuatu yang kita rasakan kebutuhan yang sangat mendesak karena kekerasan seksual di Indonesia ini cukup tinggi dari tahun ke tahun meningkat contoh saja data yang dipunyai oleh Komnas Perempuan pada tahun 2019 itu kurang lebih ada 431.471 kasus bayangkan hampir 500.000 kasus yang kekerasan seksual di Indonesia ini data berupa data fenomena gunung es ya ini data yang ada di permukaan tapi yang ada di bawah yang tidak terlihat yang tidak terlaporkan yang tidak terungkap ini sangat besar sekali bayangkan yang terungkap saja sebesar itu nah berapa banyak yang tidak terungkap itu artinya kita memang sudah sangat genting sangat mendesak untuk mempunyai satu regulasi penanganan khusus secara komprehensif tentang kasus kekerasan seksual ini nah kita bersyukur ini sudah ada dan perjuangan kalangan perempuan dari tingkat kabupaten, kota sampai provinsi, sampai nasional ini sangat mempunyai komitmen dan bersatu Alhamdulillah terwujud di 12 April ini ini hadiah besar kaum perempuan di menjelang hari Kartini tentunya wah luar biasa Bu Ibu kira-kira poin-poin apa saja yang ditekankan dalam undang-undang TPKS ini Bu memang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang juga dipakai untuk penanganan kasus seperti undang-undang tentang hukum pidana umum ataupun juga undang-undang perlindungan anak undang-undang kekerasan dalam rumah tangga undang-undang perdagangan orang, undang-undang pornografi tapi ini kan tersebar di berbagai undang-undang nah di dalam undang-undang ini di dalam undang-undang TPKS ini ada beberapa poin yang tidak diatur di dalam semua undang-undang itu yaitu tentang penyidik kepolisian penyidik dalam hal ini polisi tidak boleh menahan perkara atau tidak boleh tidak memeriksa perkara itu kalau selama ini kan dianggap sebagai delik aduan bisa sebagai delik aduan nah dalam undang-undang ini tidak bisa ya itu yang pertama yang kedua klasifikasi jenis kekerasan jadi klasifikasi jenis kekerasan di dalam undang-undang ini ada 19 jenis kekerasan diatur dalam pasal 4 2 ayat ayat 1 dan ayat 2 ayat 1 mengatur 9 kekerasan kemudian di ayat 2 mengatur 10 kekerasan nah selama ini kita melihat bahwa wah kekerasan seksual ini hanya perkosaan saja ternyata itu tidak di dalam undang-undang ini diatur juga contoh misalnya undang-undang kekerasan seksual berbasis elektronik kita lihat banyak orang melakukan kekerasan seksual ataupun suka sama suka dengan pacarnya misalnya tetapi dia tidak tahu bahwa si pacarnya atau si prianya itu atau si perempuannya merekam kemudian menyiarkan di media sosial nah ini juga termasuk kekerasan seksual walaupun pada awalnya mungkin mereka sama-sama suka sama suka tapi kemudian disiarkan menjadi satu berita di media sosial ini menjadi kekerasan seksual ini salah satu contoh kecil yang tidak diatur di dalam undang-undang yang lain kemudian tidak boleh diselesaikan secara restorasi justice jadi tidak boleh diselesaikan secara restorasi justice selama ini ada yang mengat banyak juga hukum-hukum adat yang mengatur oke kalau begitu kita atur saja mungkin bisa dibayar berapa perempuan tidak perlu menuntut kemudian selesai kasusnya nah di dalam undang-undangnya tidak dibolehkan penyelesaian kasus kekerasan seksual secara restorasi justice kemudian pengakuan dan jenis-jenis hak dari korban itu sendiri ini juga diatur di dalam undang-undang ini jadi ada 4 poin penting ini yang belum diatur di dalam undang-undang yang lain ibu untuk implementasinya sendiri nih ibu pengawalan sampai implementasi dari undang-undang ini sendiri sampai saat ini sudah seperti apa ibu? undang-undang ini kan baru diketok belum sebulan belum sebulan tentunya tahap awal yang sangat diperlukan adalah peraturan pelaksanaannya harus segera dibuat ya itu pertama yang kedua sosialisasi dari berbagai pihak pemerintah swasta maupun lembaga-lembaga layanan kepada masyarakat karena sosialisasi undang-undang ini kepada masyarakat ini tentunya akan menjadi perisai bagi mereka untuk dapat mengetahui oh saya mempunyai hak ini kalau saya terjadi seperti ini jadi masyarakat harus tahu jadi literasi hukum ini sangat penting literasi hukum sangat penting melek hukum dari masyarakat juga sangat penting apa artinya satu undang-undang kalau masyarakat gak tahu oh kita punya undang-undang ini yang bisa melundingi saya mungkin ada banyak korban kekerasan seksual yang tidak terungkap tidak tahu ada undang-undang ini dengan sosialisasi adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini diharapkan masyarakat akan berani untuk melapor dan berani mengatakan bahwa saya adalah korban dan tolong saya dibantu dan ini masyarakat bisa melapor ke kepolisian dan polisi tidak bisa lagi menyetop kasus kekerasan seksual yang kedua bisa melaporkan ke lembaga layanan yang berbasis masyarakat bisa juga ke P2TP2A bisa juga ke UPTD perlindungan perempuan dan anak nah ibu menarik sekali tadi dikatakan bahwa undang-undang ini atau peraturan ini tidak bisa diselesaikan masalahnya dengan menggunakan restorasi justice nah seperti kita ketahui ini restorasi justice ini menempatkan posisi kejaksaan yang paling tinggi nih ibu nah kira-kira kejaksaan ini punya aturan tersendiri atau tempat tersendiri dalam undang-undang yang dimaksud agar supaya yang in charge dalam mengimplementasikan undang-undang ini berlaku tetap adil seperti itu ibu karena kita ketahui restorasi justice sudah berlaku saat ini jadi restorasi justice dalam hal ini dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini harus ditegakkan harus ditegakkan oleh berbagai pihak apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan dan semua lembaga yang berwenang untuk menangani kasus ataupun menangani perjalanan hukum korban kekerasan ini harus melaksanakan ini tidak boleh tidak gitu jadi restorasi justice disini sebelumnya kan ada ada apa namanya upaya-upaya untuk berdamai diselesaikan dengan uang diselesaikan dengan pemberian berbagai harta dan sebagainya tapi ini di dalam undang-undang ini sudah ditegakkan untuk kekerasan seksual tidak ada restorasi justice walaupun selama ini ada tapi dengan adanya undang-undang ini ini lag spesialis tidak ada penyelesaian secara restorasi justice oleh siapapun khusus untuk kekerasan seksual baik luar biasa ibu satu pertanyaan terakhir ibu ya apa harapan ibu ketika disahkannya undang-undang TPKS ini untuk hak perempuan dan anak terkhususnya untuk perempuan dan anak di provinsi kita tercinta Maluku kita pertama-tama bersyukur Alhamdulillah kita mempunyai sudah mempunyai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini walaupun kita sudah punya regulasi tapi perjalanan masih panjang saya mengatakan perjalanan masih panjang karena memerlukan sosialisasi dan penyiapan kesadaran aparatur penegak hukum maupun lembaga layanan masyarakat agar bagaimana bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang ini jadi implementasi dari undang-undang ini sangat penting sekali nah inilah memerlukan kesiapan berbagai pihak jadi pemerintah maupun masyarakat ayo kita semua melihat secara jernih bahwa kekerasan seksual di Indonesia ini sangat penting terutama juga di Maluku sangat banyak kekerasan seksual yang terjadi sehingga mari kita bersama-sama sosialisasikan undang-undang ini agar masyarakat tahu bahwa dia dilindungi haknya korban tahu haknya dilindungi agar mereka berani untuk melapor mudah-mudahan dengan kesiapan seluruh aparat penegak hukum maupun masyarakat dengan adanya undang-undang ini bisa kita cegah kita berantas dan kita tegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual ya kita sama-sama lah memberantas kasus-kasus kekerasan dan yang paling utama kita mencegah jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat dan kita tahu bahwa Maluku ini banyak sekali kekerasan seksual terhadap anak malah ya kita barusan ada anak umur di bawah anak malita 5 tahun meninggal karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri nah ini kan sangat miris sekali anak 5 tahun bayangkan nah ini mungkin dengan adanya undang-undang ini harapan kita ke depan kita cegah, kita lindungi dan kita lakukan berbagai sosialisasi juga untuk masyarakat tentang undang-undang ini baik luar biasa terima kasih sekali lagi Ibu Ana untuk waktu dan kesempatannya semangat emansipasi perempuannya sudah sampai ke Monik sekarang ini Ibu terima kasih semangat buat kita semua kita cegah kasus kekerasan seksual terhadap seluruh perempuan dan anak di Indonesia anak di sini bukan cuma perempuan, laki-laki juga dan kita lindungi anak-anak kita, perempuan-perempuan kita karena negara ini akan maju bila generasi kita ke depan baik dan ibu-ibu maupun perempuan kita juga terlindungi setuju sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Ibu Ana sukses terus, semangat terus Ibu baik, terima kasih banyak Ibu pemirsa itulah tadi perbincangan kita dengan Ibu Ana Latukon Sina dan semoga ini juga menjadi fresh perspective buat kita semua dan tentu saja tidak lepas tentunya dari sosialisasi yang terus-menerus akan dilanjutkan oleh DPR RI dan seluruh pemerintah demi dan untuk menyosialisasikan undang-undang baru TPKS termasuk untuk di Provinsi Kita Tercinta, Maluku selamat menikmati selamat menikmati